Ah, ah, bunuh aku, si Feng, kamu iblis, kamu iblis yang tidak berperi kemanusiaan, bunuh saja aku. Aku tidak akan pernah menceritakan rahasia tempat kematian terlarang kepada iblis sepertimu. Suara keras kepala Piauswe yang terdengar di tengah jeritan menyakitkan api berwarna merah darah. Tuan, pertempuran dewa. Pada saat ini, pejabat parubaya berpenampilan sale itu menangkupkan tinjunya dan berkata, Piauswe yang, wanita jalang ini, sangat bungkam. Namun, dia tetaplah seorang wanita. Jika Lord Battlegut mempercayaiku, maka hancurkan dantiannya, segel meridiannya, dan serahkan dia padaku untuk ditangani. Saya tidak 100 persen percaya diri, tapi saya 80 persen yakin bahwa saya bisa membuat Piauswe yang mengakui apa yang diinginkan Lord Battlegut. Setelah pejabat sipil selesai berbicara, dia terus menatap si Feng di udara dengan wajah penuh kebenaran. Seolah-olah metode yang dia bicarakan sama benarnya dengan ekspresinya. Tapi setelah dia selesai berbicara, pejabat parubaya ini memandang si Feng dan mulai berdoa di dalam hatinya. Tolong serahkan Piauswe yang kepadaku. Tolong serahkan Piauswe yang kepadaku. Tuhan memberkati saya. Untuk seseorang secantik dan sehalus Piauswe yang seperti peri yang tidak ternoda oleh dunia fana, jika dia bisa menikmatinya sebentar, dia pasti bisa menikmatinya seumur hidupnya tanpa penyesalan. Pejabat sipil parubaya tidak mengatakan bahwa ia memiliki peluang sukses 80 persen. Bahkan jika Piauswe yang tidak mengaku ketika saatnya tiba, dia akan menikmatinya sepuasnya. Ketika saatnya tiba, tidak masalah jika dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia bisa menikmati keindahan seperti Piauswe yang, bahkan jika dia mati dan dibunuh oleh si Feng pada akhirnya, itu akan sia-sia. Dalam waktu singkat, pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak pejabat parubaya ini. Dia sudah bisa merasakan kenikmatan dan kenikmatan menikmati tubuh Piauswe yang. Pada saat ini, wajah Piauswe yang tanpa celah, cantik, dan menawan terus muncul di benaknya. Ketika saatnya tiba, wajahnya akan diwarnai merah dan penuh pesona. Dan tubuh telanjang itu, dua puncak yang menjulang tinggi, dan kulit putih, lembut, dan halus. Pada saat ini, di bawah wajah lurus itu, hatinya membara karena gairah. Nama belakang pejabat sipil ini adalah Li Zhengki. Seperti namanya, wajahnya penuh kebenaran. Namun, pejabat lain yang mengenalnya tahu bahwa di balik wajah lurus ini, Li Zhengki adalah binatang buas berwajah manusia dan kehidupan penuh nafsu. Saat ini, banyak pejabat yang mendapat pencerahan setelah mendengar kata-kata Li Zhengki. Setelah itu, para pejabat meniruli Zhengki dan mengungkapkan ekspresi lurus. Mereka berkata kepada Xi Feng, Tuan Dewa Perang, saya juga mempunyai ide bagus. Ide tersebut memiliki peluang 90% untuk membuat Piao Sueyan mengaku. Tuan Dewa Perang, hambamu yang rendah hati ini 99% yakin. Tuan Dewa Perang, hambamu yang rendah hati ini 100% yakin. Subjek yang rendah hati ini bahkan berani mengeluarkan perintah militer. Ada seorang pejabat militer berpenampilan gagah dan gagah yang bahkan rela mempertaruhkan segalanya. Demi mendapatkan tubuh Piao Sueyan dan menikmati kenikmatan berhubungan seks dengan peri seperti Piao Sueyan, dia rela mengeluarkan perintah militer. Dia merasa bahwa meskipun dia mati, dia tidak akan menyesal dalam hidup. Cukup, kalian semua diam. Jangan membuatku malu di sini. Tiba-tiba, Long Chen meneriaki pejabat sipil dengan cara yang bermartabat. Sebagai kaisar, bagaimana mungkin Long Chen, yang berinteraksi dengan para pejabat sipil ini, tidak memahami pikiran kotor mereka. Selain itu, Long Chen memiliki organisasi bayangan gelap. Referensi para pejabat sipil ini sudah ada di tangannya. Dengan perintah Long Chen, para pejabat sipil ini segera menutup mulut mereka. Mereka saling berpandangan, seolah bisa melihat kecabulan di mata satu sama lain. Mereka diam-diam saling mengutup, binatang berwajah manusia. Dalam kehampaan, Kirin King menyaksikan api darah di tangan Si Feng terus menyala. Tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, apinya bahkan lebih ganas lagi. Ceritan Piao Sueyan juga menjadi semakin keras. Tuan Muda Feng, jika ini terus berlanjut, saya khawatir Piao Sueyan akan benar-benar mati terbakar. Raja Kirin masih mengkhawatirkan rahasia Piao Sueyan mengenai tanah kematian terlarang. Jangan khawatir, kata Si Feng. Ben Shao ingin melakukan ini. Dia akan membakar wanita jalang ini hidup-hidup. Tapi apakah wanita jalang ini mengira dia akan bebas setelah dia dibakar sampai mati? Ben Shao akan mengekstraksi jiwanya dan terus membakarnya hingga wanita jalang ini membuka mulutnya untuk mengungkap rahasia tanah kematian terlarang. Hanya dengan begitu dia akan membiarkan jiwanya menghilang. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, wajah Kirin King menunjukkan ekspresi kesadaran. Ia berkata, Aku hampir lupa. Tuan Muda Feng berasal dari garis keturunan Jeyu. Dalam hal kekuatan jiwa, serangan jiwa, dan pengendalian jiwa, siapakah di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan seni dunia bawah Jeyu yang diturunkan oleh Kaisar Jeyu? Aku terlalu banyak berpikir. Di benua Tianheng, dalam hal pengendalian jiwa, siapa yang bisa melampaui Kaisar Jeyu yang pernah memerintah api penyucian Yu Ming dan mengendalikan jutaan tentara hantu? Ah, ah, haf. Silsilah Jeyu, apakah itu silsilah Yue Wushuang? Suara Piao Sueyan terdengar di tengah jeritan api berwarna merah darah. Wushuang, Anda pernah melihat Wushuang? Setelah mendengar suara Piao Sueyan, suara Si Feng dipenuhi dengan rasa dingin. Sosok putih cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Dari penghinaan Piao Sueyan terhadap Yue Wushuang, terlihat jelas bahwa dia membenci Yue Wushuang. Jika dia ingin membunuh Yue Wushuang, Yue Wushuang tidak akan bisa melawan. Memang benar itu. Ah, ah. Piao Sueyan berkata dengan suara melengking dan menyakitkan saat dia menjerit kesakitan. Api berwarna merah darah yang membakar tubuhnya menjadi lebih kuat. Berbicara, apa yang terjadi dengan Wushuang? Si Feng berteriak dengan dingin. Wanita jalang itu belum mati. Tapi jangan khawatir, tidak akan lama lagi jiwanya akan menghilang. Ha ha, ha ha ha, uh, ah. Piao Sueyan menahan teriakannya dan tertawa. Akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa sakitnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Pada saat ini, Si Feng tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan Piao Sueyan. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan dengan ledakan api merah darah di tangannya langsung dibubarkan oleh Si Feng. Di tangan Si Feng ada jiwa tembus pandang seukuran kepalan tangan. Katakan pada Ben Sao dengan jelas. Di mana lokasinya? Apakah dia juga berada di tempat kematian terlarang? Apa yang sedang terjadi? Saat Si Feng berkata dengan dingin, dengan ledakan api merah darah kembali menyala di tangannya. Kali ini, Si Feng menggunakan api untuk membakar jiwa Piao Sueyan. Dia tidak takut, dia tidak mau berbicara. 412 Ah, ah, bunuh aku, bunuh aku, ah. Di telapak tangan Si Feng, jiwa Piao Sueyan mengeluarkan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ceritanya yang melengking seperti suara roh jahat. Dari perkataannya, bisa dibayangkan perasaan jiwanya terbakar oleh api. Penyiksaan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Berbicara, Si Feng berteriak dengan dingin lagi. Ah, bunuh aku, ah. Si Feng, kamu iblis. Bagus, aku akan memberitahu Anda. Pelacur Yue Wu Shuang itu memang berada di tanah kematian terlarang. Namun, dia saat ini terjebak dalam formasi kuno. Mungkin dia sudah mati. Api membakar jiwanya. Di bawah siksaan yang lebih buruk dari kematian, Piao Sueyan akhirnya berbicara. Ngarai kematian, eksistensi macam apa yang ada di zona kematian terlarang. Mengapa selama beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada seniman bela diri yang masuk yang keluar? Kenapa kamu tidak mati di sana? Bagaimana kamu keluar? Apakah ada orang lain yang masih hidup di sana? Si Feng bertanya lagi. Raja Kirin tidak pernah memupuk kekuatan misterius jiwa. Meskipun dia tidak bisa melihat jiwa di telapak tangan Si Feng dan tidak bisa mendengar jeritan melengking Piao Sueyan, dari kata-kata Si Feng, dia tahu bahwa Si Feng menggunakan api berwarna merah darah untuk membakar jiwa Piao Sueyan untuk mencari tahu rahasianya. Zona kematian terlarang. Meskipun Raja Kirin tahu bahwa dia tidak dapat mendengar suara Piao Sueyan, dia masih secara naluriah menajamkan telinganya untuk mendengarkan, berharap untuk mendengar beberapa kata-katanya. Ketika Raja Kirin menyadari hal ini, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia tidak pernah memupuk kekuatan jiwa. Bagaimana dia bisa mendengar suara jiwa? Dia akan menunggu Si Feng bertanya kepadanya tentang rahasia zona kematian terlarang nanti. Zona kematian terlarang. Kalian yang belum pernah memasuki zona kematian terlarang pasti pernah tahu betapa menakutkannya. Mungkin tanpa disadari, bahaya diam-diam akan menghampiri Anda. Tanpa alasan, Anda akan melihat orang-orang di sekitar Anda tiba-tiba mati, tetapi Anda tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Setelah kami memasuki tanah terlarang kematian, selain lingkungan yang keruh, suram, dan dingin, kami tidak melihat makhluk hidup lainnya. Namun, mereka yang memasuki tanah kematian terlarang bersamaku dan sesama muridmu, Yue Wu Shuang, semuanya meninggal secara misterius. Agar jiwa Piao Suoyan berbicara dengan jelas, Si Feng menghentikan pembakaran jiwanya dengan api berwarna merah darah. Si Feng tidak takut dia tidak akan memberitahunya tentang rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian ketika jiwanya terbakar oleh api. Mengapa kamu dan Wu Shuang selamat ketika mereka semua mati? Metode apa yang kamu gunakan? Si Feng bertanya lagi. Namun, menurut Piao Suoyan, ada pengecualian di tanah kematian terlarang yang berhubungan dengan kejahatan surgawi tertinggi. Tidak lama setelah kejahatan surgawi tertinggi dan yang lainnya memasuki tanah kematian terlarang, mereka diserang oleh makhluk misterius. Pada akhirnya, kejahatan surgawi tertinggi dihantam ke tebing oleh tuannya dan selamat. Mungkin seiring berjalannya waktu, makhluk hidup misterius itu tidak lagi berada di zona kematian terlarang. Atau mungkin, makhluk hidup itu memiliki kekuatan untuk membunuh secara diam-diam. Yue Wu Shuang telah berpisah dengannya di Monster Beast Mountain setengah tahun yang lalu. Ini berarti Yue Wu Shuang dan Piao Suoyan baru memasuki zona kematian terlarang dalam waktu setengah tahun ini. Dari segi waktu, ada perbedaan beberapa dekade antara mereka dan Supreme Evil. Beberapa dekade sudah cukup untuk terjadinya banyak hal. Batu Perak Ketika Yue Wu Shuang dan saya pertama kali memasuki tanah kematian terlarang, kami masing-masing memperoleh Batu Perak. Oleh karena itu, setelah kami masuk, semua orang itu mati secara misterius, tapi kami baik-baik saja. Kami menduga itu karena Batu Perak yang kami bawa. Kata Piao Suoyan. Batu Perak Di mana Batu Perak itu sekarang? Setelah mendengarkan kata-kata Piao Suoyan, Si Feng telah menggunakan telekinesisnya untuk memindai cincin penyimpanan Piao Suoyan. Dia tidak melihat Batu Perak sama sekali. Oleh karena itu, dia bertanya dengan dingin. Itu Yue Wu Shuang. Pelacur itu, Yue Wu Shuang. Belakangan, kami menemukan bahwa Batu Perak di tangan kami menjadi semakin kecil saat kami menaruhnya di tubuh kami. Kemudian, perempuan jalan Yue Wu Shu itu menyergapku ketika aku tidak memperhatikan dan mencuri Batu Perak dari tanganku. Jiwa Piao Suoyan berkata dengan penuh kebencian. Dengan kekuatan Wu Shuang, bisakah dia diam-diam menyerangmu dan merebut Batu Perak itu darimu? Mendengar perkataan Piao Suoyan, Si Feng sedikit terkejut. Setengah tahun yang lalu, budidaya Yue Wu Shuang hanya di alam master bela diri. Kekuatan jiwanya hanya berada di alam Raja Peringkat 4. Hanya dalam setengah tahun, dia tumbuh begitu cepat. Huff. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, jiwa Piao Suoyan sepertinya teringat sesuatu dari masa lalu. Dia mendengus dengan marah, kau terlalu meremehkan perempuan jalan Yue Wu Shuang itu. Setiap orang yang memasuki tanah kematian terlarang bersamanya sangat waspada terhadap teknik racun yang dia kembangkan. Huff. Meskipun dia mencuri Batu Perakku, aku menggunakan pedang bulan Purnama untuk menyerangnya dengan seluruh kekuatanku dan memaksanya masuk ke dalam barisan kuno. Sekarang, jiwa perempuan jalan itu mungkin sudah hilang. Wu Shuang mengembangkan seni racun. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk menolakmu. Si Feng menerima berita mengejutkan satu demi satu dari Piao Suoyan. Demi kekuasaan, demi menjadi lebih kuat, demi balas dendam, dia benar-benar mengembangkan seni racun. Dan itu adalah seni racun yang berkembang begitu cepat. Setelah itu, Batu Perak Piao Suoyan dicuri oleh Yue Wu Shuang. Memikirkan mereka yang mati diam-diam tanpa batu perak, Piao Suoyan segera mundur dari zona kematian terlarang. Mungkin saja kekuatan misterius batu perak itu masih tersisa di tubuhnya. Mungkin dia beruntung. Bagaimanapun, pada akhirnya, dia berhasil keluar dari zona kematian terlarang. Setelah itu, tangan kanan Si Feng, yang memegang jiwa Piao Suoyan, bersinar dengan cahaya merah darah dan jiwa Piao Suoyan ditempatkan di ruang tablet batu berwarna merah darah. Meskipun dia telah memperoleh beberapa informasi tentang zona kematian terlarang darinya, mereka belum memasuki zona kematian terlarang. Ketika mereka benar-benar memasuki zona kematian terlarang, dikombinasikan dengan situasi sebenarnya di dalam, dia akan bisa memaksanya untuk memberitahunya beberapa berita berguna. Terlebih lagi, ketika Si Feng memasuki zona kematian terlarang, dia masih membutuhkannya untuk membimbingnya ke barisan kuno tempat Yue Wu Shuang terjebak. Pada titik ini, Si Feng harus memasuki zona kematian terlarang apapun yang terjadi. Untuk menyelamatkan Hong Yue, untuk menemukan obat ilahi di zona kematian terlarang yang telah disebutkan oleh penguasa jahat tertinggi, dan untuk menyelamatkan Yue Wu Shuang yang terjebak dalam susunan kuno, Si Feng harus masuk. Tangan kiri Si Feng bergetar hebat. Pedang bulan Purnama, yang awalnya gemetar di tangannya, menghilang karena kematian Piao Suoyan. Setelah diguncang oleh Si Feng, ia dengan cepat menjadi tenang. 413. Raja Kirin, yang telah menunggu lama, melihat Si Feng memasukkan pedang bulan Purnama ke dalam cincin penyimpanannya dan bertanya, bagaimana kabarnya, Tuan Muda Feng? Apakah kamu akan memasuki tanah kematian terlarang juga? Si Feng memandang Raja Kirin dan bertanya. Ya, itu adalah niatku. Jika berkenan, Tuan Muda Feng, tolong beritahu saya tentang rahasia tanah terlarang kematian yang telah Anda dengar dari Piao Suoyan, kata Raja Kirin. Oke, Si Feng menganggup dan kemudian memberitahu Raja Kirin tentang batu perak yang disebutkan Piao Suoyan, serta bagaimana para seniman bela diri itu mati secara misterius tanpa alasan. Setelah mendengar ini, Raja Kirin mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, mereka yang memasuki tanah kematian terlarang meninggal secara misterius. Dan ada jenis batu perak yang bisa mencegah seseorang dari kematian di sana. Apa itu? Dan apakah batu perak itu? Kemudian, Raja Kirin berpikir keras. Kemudian, Si Feng berkata kepada Raja Kirin, Namun, ketika aku membunuh kejahatan tertinggi dari sekte jahat surgawi, aku mengetahui darinya bahwa dia juga telah memasuki tanah kematian terlarang. Mereka telah melihat makhluk misterius di sana, tapi Supreme Evil tidak melihat apa itu. Untungnya, dia dikalahkan dari tanah kematian terlarang. Apa, Tuan Muda Feng, Anda membunuh kejahatan tertinggi? Raja Kirin terkejut ketika dia mendengar bahwa Si Feng telah membunuh kejahatan tertinggi. Secara alami, dia tahu tentang kejahatan tertinggi dari sekte jahat surgawi. Namun, Raja Kirin juga kaget. Tidak mengherankan jika monster seperti Si Feng bisa membunuh kejahatan tertinggi. Kemudian, Raja Kirin kembali berpikir keras. Dia tidak menyangka selain Piao Sueyan, kejahatan tertinggi juga telah memasuki tanah kematian terlarang. Monster yang ditemui Supreme Evil bertahun-tahun yang lalu mungkin telah mati di tanah kematian terlarang, atau mungkin telah meninggalkan tanah kematian terlarang, atau mungkin telah tertidur lelap. Atau mungkin ia memperoleh kekuatan dan kekuatan yang lebih besar lagi. Kekuatan misterius yang bisa membunuh semua makhluk hidup secara diam-diam, kata Raja Kirin dengan suara rendah. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri dan Si Feng pada saat yang bersamaan. Namun, tebakan Raja Kirin mirip dengan tebakan Si Feng. Namun, tebakan ini tidak ada gunanya. Jika mereka benar-benar memasuki tanah kematian terlarang dan makhluk misterius itu muncul, mereka akan berada dalam bahaya. Jika makhluk itu tidak muncul, mereka masih dalam bahaya. Itu adalah tanah kematian terlarang. Namun, jika seseorang mampu bertahan, ada peluang. Baik Piao Suayan dan Supreme Evil telah memperoleh senjata Suan yang misterius dan kuat dari tanah kematian terlarang. Kejahatan surgawi tertinggi hampir membunuh Si Feng dengan pesawat ulang alik dewa kegelapan yang misterius. Jika Piao Suayan telah keluar dari tanah kematian terlarang lebih awal, Si Feng tidak akan mampu menahan serangan telak dari artis bela diri alam kehormatan Bintang V dengan Pedang Bulan Purnama. Atau jika pesawat ulang alik sihir hitam dan Pedang Bulan Purnama digabungkan, senjata Suan Si Feng akan ditekan dan dia tidak akan bisa menggunakannya. Maka, Pedang Bulan Purnama tidak akan mampu menyerang Si Feng. Namun, kenyataan adalah kenyataan. Tidak banyak jika dan mungkin, orang-orang yang ingin mengambil nyawa Si Feng mati satu demi satu. Tapi Si Feng bertahan dengan baik dan bahkan menjadi lebih kuat saat dia hidup. Kemudian, Si Feng tidak lagi memperhatikan Raja Kirin, yang sedang tenggelam dalam pikirannya, dan terbang ke Istana Kekaisaran. Selamat datang kembali, Tuan Dewa Perang. Selamat datang kembali, Tuan Dewa Perang. Selamat datang kembali, Tuan Dewa Perang. Melihat sosok Si Feng mendarat, para pejabat sipil dan militer di menara gerbang Istana Kekaisaran semua berlutut dan memberi hormat kepada Si Feng dengan hormat. Bahkan Long Chen membungkuk sedikit dan memberi hormat pada Si Feng dengan hormat, Dewa Perang. Baiklah, Si Feng melambaikan tangannya pada orang-orang yang memberi hormat padanya dan meminta mereka pergi. Setelah mereka semua pergi, Si Feng bertanya pada Long Chen, bagaimana kabarnya? Apakah kamu sudah menemukan ramuan yang aku minta kamu temukan? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Long Chen menggelengkan kepalanya dengan rasa bersalah. Dia menghela nafas dan berkata, tidak. Dan saya mendengar bahwa ramuan ini adalah ramuan tingkat 6 yang sangat langka. Mungkin tidak mudah menemukannya. Baiklah, setelah mendengar kata-kata Long Chen, Si Feng merasa sedikit berharap. Total ada 37 jenis tumbuhan langka, dan sejauh ini dia baru menemukan 11 jenis tumbuhan. Kemudian, Si Feng berkata kepada Long Chen, teruslah mencari ramuan ini. Aku akan pergi dari sini nanti dan pergi ke zona kematian terlarang. Apa, Tuan Muda Feng, Anda akan pergi ke zona kematian terlarang? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Long Chen terkejut. Dia pernah mendengar tentang zona kematian terlarang sebelumnya. Itu adalah tempat di mana para pejuang pasti akan mati jika mereka masuk. Si Feng menganggup dan berkata, Ya, itu benar. Ben Sao mungkin tidak bisa keluar dari tempat itu kali ini. Saya harap kamu bisa menjaga ibu saya dan Si Ling dengan baik. Saya pasti akan memperlakukan ibu angkat dan saudara perempuan angkat saya Si Ling seperti ibu dan saudara perempuan saya sendiri. Tapi Tuan Muda Feng, saya belum pernah mendengar tentang zona kematian terlarang sebelumnya. Saya belum pernah mendengar seorang kultifator keluar hidup-hidup setelah memasuki tanah kematian terlarang. Long Chen memandang Si Feng dan berkata dengan cemas. Si Feng melambaikan tangannya dan berkata kepada Long Chen, Baiklah, Saya punya alasan untuk pergi ke zona kematian terlarang. Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Demi obat ajaib dan untuk Yue Wu Su, Si Feng harus pergi. Mendesah. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa begitu Si Feng mengambil keputusan, tidak ada gunanya membujuknya. Lalu, wajah Long Chen masih penuh kekhawatiran. Dia menanyakan pertanyaan yang selama ini ingin dia tanyakan. Tuan Muda Feng, bagaimana kabar adikku sekarang? Mendengar Long Chen bertanya tentang Long Meng, Si Feng menghiburnya. Jangan khawatir, Long Meng akan baik-baik saja. Saya memiliki alkemis tingkat 6 di sisi saya. Dia dapat memastikan bahwa Long Meng akan baik-baik saja. Terlebih lagi, luka bakar itu juga bisa disembuhkan. Ketika Si Feng berada dalam kehampaan, dia berkomunikasi dengan Mo yang menggunakan kekuatan jiwanya. Mo yang bersumpah bahwa luka Long Meng hanyalah luka kecil baginya, yang akan menjadi pemurni misterius peringkat 7. Bahkan jika itu 100 kali lebih parah, dia masih bisa menyembuhkannya dan membuatnya hidup seperti sebelumnya. Meskipun kata-kata Mo yang dilebih-lebihkan, Si Feng tahu bahwa sejak dia mengatakannya, Long Meng pasti akan baik-baik saja. Kalau begitu aku lega, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Long Chen diam-diam menghela nafas lega. Untunglah Long Meng baik-baik saja. Gadis ini terlalu ceroboh. Dia telah dimanjakan sejak dia masih muda. Baiklah, aku akan pergi ke Kuil Dewa Perang dulu. Nanti, aku akan meninggalkan Long Meng, Si Ling, dan beberapa temanku di sana. Kata Si Feng, zona kematian terlarang terlalu berbahaya. Si Feng tidak yakin apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, dia tidak berencana membawa saudara perempuannya, Hong Yue, Little Jasmine, Mo yang, dan Si Feng ke ruang berwarna darah. Oke, Long Chen mengangguk. Lalu, sosok Si Feng bergerak. Sosoknya langsung bergegas menuju Kuil Dewa Perang. Semua tembok dan bangunan yang menghalangi jalannya. Hancur. Seluruh menara kota sedikit bergetar. 414. Boom! Si Feng menerobos gerbang Kuil Dewa Perang, yang terbuat dari kayu zenan berbingkai emas yang mulia. Dia bergegas ke Kuil Dewa Perang dan mendarat di depan patung emas besar Dewa Perang. Si Feng membuka tangan kirinya dan pola prasasti darah melintas. Sebuah prasasti darah kecil terbang keluar dari telapak tangan Si Feng dan berputar di atas kepala Si Feng. Sambil berpikir, lampu merah darah menyala di tubuh Si Feng dan dia langsung memasuki tablet batu berwarna merah darah. Di dalam ruang tablet batu berwarna darah, Mo yang telah melemparkan sejumlah mutiara bercahaya ke ruang di atasnya. Mutiara-mutiara ini melayang di udara, menerangi seluruh area. Di bawah, Long Meng, yang hangus hitam seperti arang, terbaring diam di kehampaan. Mo yang masih mengenakan jubah putih longgar yang mewakili identitasnya sebagai pemurni misterius tingkat 6. Dia berdiri di samping Long Meng dan membentuk segel dengan tangannya. Awan kabut hijau yang memancarkan aura kehidupan menaburkan tetesan kabut hijau ke tubuh Long Meng. Dan di dalam awan kabut ini, jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat pil hijau seukuran jari yang samar-samar terlihat di dalam awan kabut hijau. Kemudian, Si Feng muncul dengan kilatan cahaya darah di samping Mo yang. Melihat Mo yang merawat Long Meng, Si Feng tidak mengeluarkan suara yang mengganggunya, dan dia diam-diam memperhatikan dan mengamati luka-luka Long Meng. Si Feng dapat merasakan bahwa di bawah kabut biru, luka di tubuh Long Meng yang terbakar oleh api berangsur-angsur pulih, dan aura Long Meng juga telah stabil dan tidak ada lagi bahaya bagi hidupnya. Saat ini, dia baru saja tertidur lelap. Di bawah nutrisi kabut yang disemprotkan oleh pil hijau Mo yang, Long Meng seharusnya bisa pulih setelah jangka waktu tertentu. Tidak heran benda tua ini adalah pemurni misterius tingkat 6. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan. Setelah beberapa saat, Mo yang menyadari kedatangan Si Feng. Segel tangannya terus berubah dan akhirnya berhenti. Namun, kabut hijau di atas Long Meng tidak menghilang dan terus memberi nutrisi pada Long Meng. Meskipun Si Feng merasa luka Long Meng stabil dan bahkan pulih, dia masih bertanya pada Mo yang, gadis ini seharusnya baik-baik saja, kan? Bagaimana menurutmu, Mo yang menunjukkan ekspresi menghina terhadap kecurigaan Si Feng. Dia kemudian berkata dengan bangga, untuk menyelamatkan gadis ini, saya menggunakan sudan restorasi hijau musim semi yang saya sempurnakan beberapa tahun yang lalu. Anda tidak tahu berapa banyak usaha yang saya lakukan untuk sudan restorasi hijau musim semi ini. Jika bukan karena mantra jiwa yang kamu berikan padaku, aku tidak akan mengeluarkannya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Mendengar kata-kata Mo yang, Si Feng merasa sangat lega. Karena hal lama ini mengatakan demikian, maka luka Long Meng seharusnya baik-baik saja. Kemudian, Si Feng mengeluarkan boneka-boneka gelap dari cincin penyimpanannya. Boneka-boneka inilah yang membantu pangeran elf kegelapan es memblokir serangan. Ketika Si Feng mengeluarkan boneka itu dari cincin penyimpanannya, mata Mo yang tiba-tiba berbinar. Dia menatap tangan Si Feng dan berkata dengan heran, benda ini. Bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Di mana kamu mendapatkannya? Apa? Kamu tahu hal ini? Si Feng bertanya ketika dia mendengar kata-kata Mo yang dan melihat ekspresinya. Mo yang berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya melihat pola kuno serupa di buku pegangan. Jika saya tidak salah, ini pasti artefak gelap yang disempurnakan oleh Dark Archangel Revenir legendaris di zaman kuno. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi. Masih ada sampai saat ini. Di mana Anda mendapatkannya? Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Si Feng menyerahkan boneka-boneka hitam itu kepada Mo yang dan berkata, aku ingin membunuh pangeran elf kegelapan, tapi dia menggunakan boneka ini untuk melarikan diri dari Bensao. Kekuatan misterius boneka hitam ini telah menghilang, tapi lihatlah dan lihat apakah kamu bisa menemukan apapun. Ajaib? Sungguh ajaib. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Mo yang melihat boneka-boneka hitam di tangannya dan berkata dengan emosi, The Dark Archangel Revenir di zaman kuno sebenarnya bisa memurnikan benda ajaib seperti itu. Coba saya lihat, tapi dayanya sudah digunakan. Akan sulit menemukan apapun. Coba lihat dulu. Si Feng berkata, ada satu hal lagi. Bensao sedang bersiap memasuki tanah kematian terlarang. Selama waktu ini, kamu akan tinggal di Istana Kekaisaran-Kekaisaran Yunlai untuk merawat Long Meng dan menjaga Hong Yue. Mo yang memiliki tanda pada dirinya. Bahkan jika dia dibebaskan dan tinggal di Istana Kekaisaran, dia tidak akan bisa melarikan diri. Si Feng kemudian menyerahkan cincin penyimpanan kepada Mo yang dan berkata, bahan untuk menyempurnakan pil pemanjang kehidupan yang melukai surga semuanya ada di dalam cincin penyimpanan ini. Saya akan meminta Long Chen dan Qin Yuan untuk mengumpulkan sisa ramuannya. Saya-saya akan memberitahu mereka untuk memberi Anda sisa jamu ketika mereka mengumpulkannya. Jika semua 37 jamu terkumpul, Anda dapat menyempurnakan pil untuk Hong Yue. Kamu ingin memasuki tanah kematian terlarang. Mo yang hanya sedikit terkejut karena Si Feng ingin memasuki tanah kematian terlarang, tapi dia tidak mengambil hati. Bagaimanapun, dia berteman dengan Si Feng. Apakah Si Feng hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia. Di sisi lain, jika orang ini mati, dia tidak akan bisa dikendalikan olehnya dan akan bebas sejak saat itu. Kemudian, Mo yang, Long Meng, dan Si Feng menghilang dari ruang tablet batu berwarna darah dalam kilatan cahaya merah darah. Di kuil Dewa Perang, tiga lampu merah darah menyala, dan Si Feng serta dua lainnya muncul. Ketika mereka kembali ke dunia luar, tubuh Long Meng akan jatuh karena gaya gravitasi dunia luar. Namun, Si Feng dengan cepat membuat serangkaian segel tangan dan membentuk formasi mengambang. Tubuh Long Meng dengan cepat melayang ke udara. Awan hijau di atasnya terus menyelimuti dirinya dan terus menghujani dirinya dan Long Meng dengan embun hijau. Kemudian, tubuh Si Feng melintas lagi dan dia memasuki ruang tablet batu berwarna darah itu lagi. Kali ini, Si Feng memasuki ruang tempat Si Ling, Hong Yue, dan Little Jasmine berada. Little Jasmine masih berada di sisi Hong Yue. Pada saat ini, Jasmine kecil juga telah memasuki kondisi kultivasi. Dia duduk bersila di samping Hong Yue dan menyerap energi yang kaya di sekitarnya untuk berkultivasi. Sedangkan untuk roh batu, sama seperti sebelumnya. Tubuh kecilnya seperti ikan paus yang menghisap air, dengan gila-gilaan menyedot energi asal langit dan bumi yang tak terbatas ke dalam tubuhnya sendiri. Si Feng menemukan bahwa energi asal yang tersimpan dalam tubuh Si Feng setidaknya cukup bagi seorang seniman bela diri biasa untuk menerobos keranah master bela diri bintang 9. 415. Merasakan kondisi tubuh Si Ling, Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada sifat jahat dari tubuh spiritual bawaan Si kecil ini. Tubuh mungil ini seperti jurang maut yang tidak akan pernah bisa diisi. Untungnya, tempat ini telah menjadi tanah suci kecil dengan kis spiritual langit dan bumi yang kaya. Itulah sebabnya makhluk kecil ini dapat menyerap begitu banyak kis spiritual dengan begitu cepat. Jika berada di dunia luar, di mana kis spiritual langka dan tidak ada obat mujarab yang dapat melengkapinya, akan memakan waktu bertahun-tahun bagi dantiannya untuk menyerap begitu banyak kis spiritual. Meskipun Si Feng berharap Si Ling akan selalu berada di sisinya, tanah kematian terlarang terlalu berbahaya. Dia tidak ingin dia mengambil risiko bersamanya, jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya di istana. Si Feng memandang Si Ling sebentar dan kemudian menggunakan tubuh Jeyu yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia tidak ingin menakuti Si Ling dengan wajahnya yang membusuk dan terbakar. Si Feng tidak menghentikan pengoperasian keterampilan dunia bawah Jeyu sampai lukanya sembuh. Berlama-lama, berlama-lama, Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk memanggil si kecil di tengah kultivasi. Dengan menggunakan metode lembut ini, dia secara bertahap membangunkan roh batu dari kondisi budidayanya. Setelah beberapa saat, Si Ling perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Si Feng berdiri di depannya. Senyuman bahagia langsung muncul di wajah mungilnya yang montok seperti bunga yang sedang mekar. Kemudian, dia dengan gembira berseru, Saudaraku. Kamu sudah bangun. Si Feng juga melihat wajah kecil Si Ling yang gemuk dan tersenyum. Ya, Si Ling menganggup dengan berat setelah mendengar kata-kata Si Feng. Penampilannya mengingatkan Si Feng akan kehidupannya di desa Siuling. Pada saat itu, Si Feng melihat Si Ling belum bangun di pagi hari, jadi dia dengan lembut membangunkannya. Kemudian, begitu dia membuka matanya, dia tersenyum manis dan berseru, Saudaraku. Tiba-tiba, mereka berdua sepertinya kembali ke masa itu. Si Feng segera sadar kembali. Dia tahu bahwa sejak dia kembali keingatan kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa kembali ke kehidupan sederhana di mana dia hanya peduli pada makanan dan pakaian setiap hari untuk saat ini. Mungkin suatu hari nanti, Si Ochen akan kembali ke puncak kehidupan sebelumnya dan membunuh semua kaisar bela diri sampah yang mengatur formasi pembunuhan untuk membunuhnya. Kemudian, dia bisa menemukan tempat yang tenang bersama adik perempuan dan ibunya untuk menjalani kehidupan damai seperti dulu. Aku akan pergi ke tempat yang sangat berbahaya. Kamu tinggal bersama ibu dan merawatnya dengan baik selama ini, kata Si Feng kepada Si Ling. Saudaraku, kamu mau ke mana? Saya ingin pergi bersama Anda, kata Si Ling. Anak-anak tidak boleh pergi ke sana, Si Feng berkata dengan tegas. Tanah kematian terlarang adalah tempat berbahaya yang bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar hidup-hidup. Bagaimana dia bisa membiarkan adik perempuan satu-satunya pergi bersamanya? Mendengar perkataan Si Feng, roh batu kecil terkejut dan berkata, Ah! Saudara laki-laki, tempat seperti apa yang akan kamu datangi? Gendut di desaku dengar hanya orang jahat. Saudaraku, apakah kamu sudah menjadi orang jahat? Fatih adalah seorang anak di desa Si Ling. Usianya sekitar 10 tahun. Karena dia gemuk, orang-orang di desa memanggilnya gendut. Hal kecil, apa yang kamu pikirkan? Mendengar kata-kata anak kecil itu, Si Feng merasa marah sekaligus geli. Ini karena ketika dia pergi ke kota Azure Moon dengan roh batu, mereka telah melewati rumah bordil semacam itu beberapa kali. Saat itu, roh batu juga sangat penasaran dan sering menanyakan tempat seperti apa itu dan apa yang dilakukan kakak-kakak itu. Tampaknya roh batu kemudian mengetahui dari mulut Si Gendut kedua desa bahwa itu adalah tempat di mana hanya orang jahat yang akan pergi. Kakak akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Kalau kamu pergi bersama kakak, tidak akan ada seorang pun di sisi ibu. Dengarkan ibu, Si Feng menambahkan. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Si Ling berpikir sejenak dan kemudian menganggup patuh. Dia berkata, Saudaraku, jangan khawatir. Lingar akan sangat baik dan mendengarkan ibuku. Tetapi saudaraku, kamu harus segera kembali. Kalau tidak, Lingar akan merindukanmu. Si Feng perlahan mendekati Si Ling dan mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala kecilnya. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Di dunia ini, orang yang paling dia khawatirkan adalah ibunya dan adik perempuannya. Dia tidak menyangka bahwa mantan penguasa api penyucian Yu Ming, Kaisar Jiu Yu yang memandang rendah dunia dan mengendalikan ratusan juta tentara hantu, akan memiliki sisi yang menyedihkan. Si Feng menganggup pada Si Ling dan berkata kepadanya, Aku akan melakukannya. Setelah semuanya beres, aku akan kembali secepat mungkin. Mendengar kata-kata Si Feng, Rock Spirit tersenyum dan menganggup. Segera setelah itu, Si Feng juga membangunkan jasmin kecil yang telah memasuki kondisi kultivasi. Tak lama setelah itu, tubuh Si Feng, Rock Spirit, Little Jasmine, dan Hong Yue bersinar dengan cahaya merah pada saat yang bersamaan. Mereka berempat secara bersamaan keluar dari ruang di dalam tablet batu merah tua dan tiba di War God Hall bersama-sama. Si Feng juga menyiapkan formasi susunan levitasi di sekitar tubuh Hong Yue yang tergeletak secara horizontal, memungkinkan tubuh Hong Yue melayang di kehampaan. Ketika mereka memasuki tablet batu berwarna darah, Si Feng menemukan bahwa hanya dalam beberapa hari, pola gelap seperti jaring laba-laba di kulit Hong Yue yang terbuka telah meningkat jumlah dan kepadatannya. Warna polanya juga menjadi lebih gelap. Mendesah. Ketika dia melihat Hong Yue lagi, Si Feng menghela nafas panjang lagi. Kemudian, dia menoleh ke Little Jasmine, yang berjaga di samping Hong Yue dan juga menatap Hong Yue dengan khawatir dan sedih. Dia menghiburnya, Jasmine kecil, ada rumor bahwa ada obat dewa legendaris di tanah kematian terlarang. Aku sedang bersiap untuk masuk. Selama aku menemukan obat dewa tersebut, Hong Yue pasti akan baik-baik saja. Anda, Anda akan pergi ke tempat kematian terlarang. Tempat kematian terlarang adalah nama yang dikenal oleh semua praktisi bela diri dari kerajaan hamparan surga. Itu adalah tempat yang melambangkan kematian. Melihat Si Feng, Jasmine kecil menundukkan kepalanya dan menatap Hong Yue, yang luka-lukanya tampaknya semakin memburuk dari hari ke hari. Ekspresi konflik muncul di wajahnya. Dia ingin Si Feng memasuki tempat kematian terlarang dan menemukan obat ilahi untuk kakak perempuan seniornya, tetapi dia juga tidak ingin dia memasuki tempat kematian terlarang. Sejak tanah kematian terlarang muncul lebih dari 300 tahun yang lalu, tidak ada penggarap yang pernah memasuki dan keluar dari sana. Si Feng sendiri mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Jasmine kecil dan Hong Yue telah tumbuh bersama. Meskipun Hong Yue tidak mengatakannya secara eksplisit, Jasmine kecil sudah lama mengetahui bahwa kakak perempuannya menyukai pemuda ini. Dia bahkan rela mengorbankan hidupnya sendiri demi pemuda ini untuk menerima pukulan demi pukulannya. Jika itu kakak perempuannya, dia tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya untuknya. Tetapi jika dia tidak mengambil risiko, maka kakak perempuannya kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa melihat kakak perempuan senior yang lembut dan baik hati ini lagi. Little Jasmine menunduk dan menatap Hong Yue. Dia tidak tahu apakah dia harus melepaskan Si Feng atau tidak. 416. Si Feng menggendong Si Ling dan langsung menuju kediaman ibunya, permaisuri ke Kaisaran Cloud Lai, Bai Yui. Ketika para pelayan melihat Si Feng dan Si Ling, mereka semua berlutut untuk menyambut mereka. Si Feng melihat bahwa Bai Yui sekarang anggun dan anggun. Dia mengenakan jubah brokat, dan dibandingkan sebelumnya, dia tidak terlihat kuyus seperti sebelumnya. Feng R., Si Ling, kamu di sini. Mendengar para pelayan mengatakan bahwa Si Feng dan Si Ling ada di sini, Bai Yui tersenyum cerah dan berjalan keluar dari ruang dalam. Si Feng menyerahkan Si Ling kepada Bai Yui. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama ibu dan saudara perempuannya, dia memberi Si Feng sebuah cincin penyimpanan yang penuh dengan batu vitalitas dan ramuan dan meninggalkan kediaman Bai Yui. Ketika dia sampai di pintu masuk, sosok Si Feng bergerak lagi. Dia terbang dan pergi mencari Long Chen lagi. Setelah bertemu Long Chen, Si Feng memberitahunya bahwa Long Meng dan Mo yang sudah berada di kuil Dewa Perang. Dia juga memberitahu Long Chen tentang identitas Mo yang dan memintanya untuk memberikan bahan-bahan ramuan pemanjang kehidupan luka surga kepada Mo yang secara langsung ketika dia menemukannya. Dia juga meminta Long Chen untuk mengirim seseorang ke Arcane Refiners Guild dan memberitahu Qin Yuan, Presiden Arcane Refiners Guild, tentang bahan-bahannya. Setelah itu, Si Feng meninggalkan Long Chen lagi dan pergi ke altar formasi transfer luar angkasa di luar Istana Kekaisaran. Namun, tidak lama setelah Si Feng terbang keluar dari Istana Kekaisaran, sebuah suara datang dari belakangnya. Tuan Muda Feng, tunggu. Setelah mendengar suara itu, sosok terbang Si Feng tiba-tiba berhenti di kehampaan. Dia berbalik dan melihat orang yang datang. Orang yang datang mengenakan jubah kilin emas. Itu adalah Raja Kilin. Raja Kirin segera mendatangi Si Feng dan bertanya, Tuan Muda Feng, apakah Anda akan pergi ke tanah kematian terlarang? Setelah mendengar kata-kata Raja Kirin, Si Feng mengangguk dan bertanya, Kenapa? Apakah kamu memutuskan untuk pergi juga? He he, benar juga, saya sudah memikirkannya matang-matang. Untuk mengejar seni bela diri tertinggi, bagaimana saya bisa takut pada hal sekecil apapun? Tuan Muda Feng, saya juga merasakan kemauan gigi Anda dalam niat pedang seni bela diri Anda. Kata Raja Kirin sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Kirin, Si Feng mengangguk setuju dan berkata, Memang benar demikian. Jalur seni bela diri adalah tentang bergerak maju. Anda dapat memahami kehendak Bensau dari pedang Bensau. Dengan kesadaran ini, pencapaian Anda di masa depan pasti tidak akan berhenti di sini. Entah kenapa, ketika Raja Kirin memandang pemuda di depannya dan mengucapkan kata-kata itu, dia merasa seperti seorang Grandmaster seni bela diri yang tak terduga. Apakah ini benar-benar seorang pemuda yang baru berusia 15 atau 16 tahun? Karena kamu sudah memutuskan, ikutlah denganku. Si Feng berkata pada Raja Kirin lagi. Kemudian, keduanya mendarat di altar formasi transmisi luar angkasa. Setelah penjaga membungku kepada mereka, mereka mengaktifkan formasi transmisi luar angkasa, menyesuaikan koordinat, dan menuju ke kota berikutnya yang akan dituju Si Feng dan Raja Kirin. Tanah kematian terlarang terletak di bagian paling timur bekas kerajaan Hamparan Surga. Perjalanan yang jauh dari ibu kota menuju tanah kematian terlarang, dan mereka harus melewati 33 kota. Namun, setelah menggunakan formasi transmisi luar angkasa, Si Feng dan Raja Kirin membutuhkan waktu setengah hari untuk tiba di kota yang paling dekat dengan tanah kematian terlarang. Itu disebut kota Donghui. Karena merupakan kota perbatasan dan dekat dengan tanah kematian terlarang yang legendaris, meskipun kota Donghui tidak terlihat kecil, namun bobrok dan tidak makmur. Jumlah orangnya sangat sedikit, dan kota itu hampir seperti kota hantu. Si Feng dan Kirin King berjalan di jalan dan memandangi kota tua yang bobrok. Mereka melihat ke jalan-jalan yang sepi dan penjaga kota yang berpatroli berdua, atau bertiga. Daripada mengatakan bahwa penjaga kota ini sedang berpatroli, lebih tepat dikatakan bahwa mereka sedang berbelanja. Mereka seperti orang tersesat yang berkeliaran. Baju besi mereka compang kemping seperti kota tua. Karena kota ini adalah kota yang paling dekat dengan tanah kematian terlarang, bekas kerajaan hamparan surga dan kerajaan Yunlai saat ini pada dasarnya telah meninggalkannya. Ah, dulu, meskipun kota Donghui berada di wilayah paling timur, namun kota ini sangat makmur. Sekarang, karena kota Donggu telah menjadi tanah terlarang kematian, dan karena kota Donghui adalah yang paling dekat dengan tanah terlarang kematian, kota ini menjadi sangat makmur. Jatuh ke dalam keadaan bobrok dan terpencil. Kirin King menghela nafas saat dia melihat kota Donghui yang bobrok. Setelah tanah kematian terlarang muncul lebih dari 300 tahun yang lalu, masyarakat di kota-kota yang paling dekat dengan tanah kematian terlarang mulai panik. Selama beberapa ratus tahun terakhir, masyarakat di kota-kota tersebut secara bertahap mulai meninggalkan rumah mereka. Tidak hanya kota Donghui, kota-kota lain yang dekat dengan tanah terlarang kematian juga mulai sepi dan bobrok. Seberapa jauh jarak dari sini ke tanah kematian terlarang? Si Feng memandang Raja Kirin dan bertanya. Kota Donghui paling dekat dengan kota Donggu, yang awalnya merupakan tanah terlarang kematian. Jaraknya sekitar 600 km, kata Kirin King. Setelah mendengar kata-kata Kirin King, Si Feng menganggupkan kepalanya. 600 km dianggap jauh bagi beberapa seniman bela diri yang tidak tahu cara menerobos ruang angkasa. Namun, bagi Si Feng, yang telah memasuki alam kehormatan bela diri bintang 1, dengan kecepatannya menembus ruang angkasa, dia akan dapat mencapainya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Kalian berdua, apakah kalian akan pergi ke tanah kematian terlarang? Pada saat ini, suara lama terdengar dari belakang Si Feng dan Kirin King. Mengikuti suara itu, Si Feng dan Kirin King berbalik pada saat bersamaan. Saat mereka berbalik, Si Feng dan Kirin King terkejut pada saat bersamaan. Seorang lelaki tua dengan pakaian rami kasar berdiri di depan mereka. Dia membungkuk dan wajahnya penuh kerutan. Mereka berdua kaget karena tidak tahu kapan lelaki tua itu muncul di belakang mereka. Mereka berdua tidak memperhatikannya sama sekali. Ini hanya berarti bahwa budidaya orang tua itu berada di atas mereka. Atau mungkin, lelaki tua itu telah mengembangkan teknik gerakan misterius yang memungkinkan dia muncul di belakang mereka tanpa mengeluarkan suara. Tidak peduli apa, mereka berdua menyadari pada saat yang sama bahwa lelaki tua berpenampilan biasa ini tidaklah sederhana. Mereka tidak menyangka bahwa orang luar biasa seperti itu akan disembunyikan di kota Donghui yang kumu ini. Si Feng dan Kirin King berbalik dan melihat wajah keriput lelaki tua itu tersenyum pada mereka. Si Feng dan Kirin King melihat mata lelaki tua itu berwarna abu-abu. Apakah dia buta? Itu benar, Si Feng menjawab orang tua itu. Haha, mendengar jawaban Si Feng, lelaki tua itu tersenyum lagi dan berkata, Selama bertahun-tahun, saya telah melihat semua jenis orang memasuki tanah kematian terlarang. Namun, tanpa kecuali, hampir semuanya meninggal di sana. Hampir semuanya meninggal di sana. Raja Kilin mendengar arti tersirat dari kata-kata lelaki tua itu. Ia kemudian berkata, Senior, mungkinkah Anda pernah bertemu dengan seseorang yang keluar dari zona kematian terlarang hidup-hidup? 417. Sangat ingin menamparkan lelaki tua itu ketika dia melihat lelaki tua itu tidak mengatakan apapun pada saat kritis ini dan menyeringai tipis di wajahnya. Mereka bertanya kepadanya, Apakah kamu tahu atau tidak? Apakah kamu akan memberitahu kami atau tidak? Namun, lelaki tua ini harusnya ahli seni bela diri. Meskipun lelaki tua ini tampak seperti dia hanya berada di alam raja bela diri, dia dapat diam-diam muncul di belakang Si Feng dan Raja Kilin hanya karena dia berada di alam raja bela diri. Dia pasti sengaja menyembunyikan budidaya seni bela diri aslinya. Oleh karena itu, Si Feng dan Si Feng menahan keinginan untuk menamparkan lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu, yang masih menyeringai di wajahnya, berkata perlahan kepada Si Feng dan Raja Kilin, Kamu benar. Aku memang melihat orang-orang itu keluar dari tanah kematian terlarang dengan mataku sendiri. Namun tahukah kamu kenapa mereka bisa keluar dari tanah terlarang kematian? Haha. Ketika lelaki tua itu mencapai titik paling krusial, dia sekali lagi menghentikan kata-katanya dan memperlihatkan senyuman tercelah, hehe, yang menjadi ciri khasnya. Raja Kilin sangat cemas hingga hatinya terasa gatal tak tertahankan. Dia benar-benar ingin naik dan menghajar orang tua itu dengan baik. Jika kamu mengetahui rahasia tanah terlarang kematian, tolong beritahu aku semuanya. Aku akan sangat berterima kasih. Kirin King berkata kepada lelaki tua itu dengan tangan terkepal. Haha. Setelah mendengar perkataan Kirin King, lelaki tua itu kembali tertawa. Kemudian, Si Feng dan Kirin King melihat lelaki tua itu mengeluarkan sesuatu dari pakaiannya. Itu adalah buku baru dengan sampul biru. Kemudian, lelaki tua itu menyerahkan buku itu kepada Si Feng dan Kirin King. Si Feng dan Kirin King juga melihat tulisan, Panduan lengkap menuju tanah terlarang kematian, di sampul buku biru. Karena mereka punya ini, ketika lelaki tua itu menyerahkan buku itu, senyuman misterius dan mendalam muncul lagi di wajahnya. Panduan lengkap menuju tanah terlarang kematian. Berengsek. Ada hal seperti itu. Jika bukan karena lelaki tua ini yang muncul di belakang mereka tanpa mereka sadari, mereka berdua pasti sudah mengira bahwa lelaki tua ini adalah penipu tua. Namun, karena lelaki tua itu muncul di belakang Si Feng dan Kirin King tanpa ada yang menyadarinya, mereka berdua mulai sedikit mempercayai buku itu. Mungkinkah lelaki tua ini pernah memasuki tanah kematian terlarang? Kemudian, berdasarkan pengalamannya di tanah kematian terlarang, ia mencatat bahaya tanah kematian terlarang, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan keberadaannya di dalam buku. Keduanya berpikir pada saat bersamaan. Kemudian, Kirin King bertanya lagi kepada lelaki tua itu, Senior, berapa harga panduan ini yang ingin Anda jual? Tidak ada makan siang gratis di dunia. Karena lelaki tua ini terjebak pada bagian penting dan tidak mengatakan apa-apa, maka dia mengungkapkan senyuman penuh makna dan menyebalkan itu, yang membangkitkan rasa penasarannya. Kemudian, ketika mereka merasa rasa penasarannya hampir sama, mereka akan mengeluarkan buku tersebut. Mereka pasti tidak akan berbaik hati memberikan panduan ini kepadanya secara gratis. Dijual, setelah mendengar perkataan Kirin King, lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, Kirin King langsung kaget. Mungkinkah? Mungkinkah dia benar-benar bertemu dengan orang tua yang berbudiluhur, tidak mementingkan diri sendiri, baik hati, suka menolong, dan saleh? Terlebih lagi, dari kenyataan bahwa lelaki tua itu mungkin tidak memumut biaya dari mereka, Kirin King semakin yakin akan keaslian panduan ini. Mungkinkah lelaki tua ini benar-benar memasuki tanah kematian terlarang dengan tubuhnya sendiri, lalu dengan sepenuh hati menuliskan pengalamannya di tanah kematian terlarang? Kemudian, karena kasihan pada rakyat jelata, dia menunggu di sini setiap hari untuk orang-orang yang memasuki tanah kematian terlarang, dan tanpa pamrih memberikan panduan rahasia tanah kematian terlarang yang telah dia tulis sendiri, untuk mencegah para pejuang dari sekarat. Seketika, Kirin King yakin dengan karakter orang tua yang berbudiluhur dan tidak mementingkan diri sendiri ini. Ketika Kirin King melihat wajah tua lelaki tua ini, dia langsung merasakan bahwa wajah lelaki tua ini penuh dengan kebaikan, kebaikan, dan keramahan. Sungguh orang tua yang hebat. Tatapan Kirin King terhadap lelaki tua ini tiba-tiba menjadi penuh rasa hormat. Haha, orang tua itu masih tertawa kecil sambil perlahan berkata kepada Raja Kirin dan Si Feng, secara logika, orang tua ini telah menjalani kehidupan yang penuh kebaikan, kebenaran, dan kepedulian terhadap rakyat jelata. Panduan ini didasarkan pada prinsip membantu dan amal, dan saya tidak akan membebankan biaya satu sen pun kepada Anda untuk itu. Tetapi, baiklah, langsung saja ke intinya. Berapa banyak batu primordial yang kamu butuhkan? Si Feng langsung menyelah kata-kata lelaki tua itu. Adapun Kirin King, ketika lelaki tua itu berkata, secara logis, dan tetapi, citra agung dan mulia dari lelaki tua yang telah dia bangun di dalam hatinya langsung hancur dan hancur. Berengsek, Raja ini salah mengenai orang tua ini. Orang tua pelin-pelan ini berbicara banyak omong kosong, berpura-pura berbudiluhur, mulia, dan agung. Sial, itu semua hanya akting. Raja ini tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bagaimana bisa ada orang yang adil dan tidak mementingkan diri sendiri? Bahkan Kaisar Puncak Guntur yang legendaris, yang melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan namanya, hanyalah sebuah legenda. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, ada Kaisar Puncak Guntur yang melakukan perbuatan baik dan melayani orang lain. Dia melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan namanya. Setelah disela oleh Sifeng dan mendengar kata-kata Sifeng, lelaki tua itu terkekeh lagi dan berkata, Haha. Anak muda, kamu benar-benar tidak sabar. Awalnya, lelaki tua ini ingin memberikan panduan ini kepada Anda secara gratis tanpa meminta satu senpun. Tetapi karena Anda bersikeras memberikan batu primordial kepada orang tua ini, orang tua ini akan merasa tidak enak jika dia tidak menerimanya. Bahkan akan membuat dunia menganggap lelaki tua ini munafik. Jadi bagaimana dengan ini? 100 ribu batu purba, hanya 100 ribu batu purba, dan Anda dapat memiliki panduan unik ini di dunia. Orang tua ini, sungguh munafik. 100 ribu batu purba tidak berarti apa-apa bagi Sifeng dan Raja Kirin. Tapi jika buku ini benar-benar tentang tanah terlarang kematian, bagaimana mungkin hanya ada 100 ribu batu purba. Jika ini benar-benar tentang tanah kematian terlarang, jutaan atau puluhan juta batu purba pun tidak akan dianggap mahal. Itu adalah tempat di mana kematian pasti terjadi. Jika itu benar-benar buku strategi, dan orang tua itu telah menulis buku strategi yang lengkap, maka itu pasti akan menjadi buku rahasia yang tak ternilai harganya. Orang tua itu berkata bahwa dia hanya menginginkan 100 ribu batu purba, yang membuat Sifeng dan Raja Kirin meragukan keaslian buku ini. Terlebih lagi, citra lelaki tua ini telah hancur di hati Raja Kirin. Haha, ada apa? Apakah menurut Anda orang tua ini memberikannya secara gratis sehingga membuat Anda meragukan keaslian panduan ini? Menurutku wajar jika kamu mempunyai pemikiran seperti itu, tapi itu juga membuatku merasa kecewa. 418. Baiklah, melihat lelaki tua itu hendak melanjutkan, Sifeng mengeluarkan cincin penyimpanan dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke lelaki tua itu. Menangkap. Haha, orang tua itu terkekeh lagi, lalu mengulurkan tangannya dan menangkap cincin penyimpanan yang dilemparkan Sifeng. Setelah diperiksa, wajah tuanya tersenyum cerah seperti bunga krisan. Dia menganggup puas dan berkata, Saudaraku, kamu benar. Anak muda, kamu memiliki keberanian dan kepercayaan yang begitu besar. Karena kebaikanmu, lelaki tua ini percaya bahwa kamu pasti akan berhasil dalam perjalanan ke tanah kematian terlarang ini dan meninggalkan namamu dalam catatan sejarah. Haha. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu tersenyum dan menatap buku bersampul biru di tangannya. Panduan lengkap menuju tanah terlarang kematian. Sayang, ketika lelaki tua itu menatap buku di tangannya, dia menghela nafas, dan ekspresi kengganan muncul di wajahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan membelai buku itu dengan lembut. Dia tampak seperti sedang membelai kekasih tercintanya, tetapi pada saat yang sama, dia tampak seperti hendak berpisah dengannya tanpa daya. Kirin King merasakan gelombang rasa jijik. Haha. Kemudian, lelaki tua itu terkekeh lagi dan menyerahkan buku di tangannya kepada si Feng. Di tengah jalan, wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi kengganan. Dia menarik tangannya dan dengan penuh kasih sayang membelai buku biru itu dengan tangan lamanya. Semua ini sepertinya tidak disengaja. Si tua bangka ini penuh kemunafikan. Berengsek. Itu hanya sebuah buku, dan buku yang benar-benar baru. Ini jelas buku baru. Apakah Anda benar-benar sangat menyukai buku baru seperti itu? Terlebih lagi, Anda orang tua berhati hitam. Saya tidak percaya Anda hanya membuat satu buku. Haha. Orang tua itu sepertinya baru saja terbangun dari keadaannya yang tidak terkendali. Dia terkekeh lagi dan berkata kepada si Feng, Maafkan aku. Buku ini telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak tega memberikannya kepadamu sekaligus. Sayang, orang tua ini terlalu sentimental dan sentimental. Entah itu orang atau benda, semuanya sama saja. Baiklah. Kali ini, aku pasti akan berhasil. Saya sudah mengatakan pada diri sendiri bahwa semua hal baik harus diakhiri. Sekarang setelah saya bertemu orang yang ditakdirkan, saya harus berpisah dengan buku ini. Pada akhirnya, lelaki tua itu memasang ekspresi sedih dan menyerahkan buku itu kepada si Feng dengan tangan gemetar. Saya hanya berharap Anda bisa memperlakukannya dengan baik di masa depan. Haha. Ketika lelaki tua itu mencapai akhir kalimatnya, dia terkekeh lagi, dan wajahnya sekali lagi mekar dengan senyuman yang menyebalkan. Si Feng menunduk dan melihat buku di tangannya. Pada saat ini, mata Raja Kirin tertuju pada tangan si Feng. Haha. Hai. Hahaha. Tawa kecil terdengar dari depan mereka. Ketika Raja Kirin mengangkat kepalanya, lelaki tua yang tersenyum seperti bunga kerisan tua itu telah menghilang sebelum tawa lelaki tua itu meredah. Hanya angin sejuk yang bertiup dari depan. Apakah orang tua ini hantu tingkat tinggi? Melihat jalan kosong di depan mereka, Raja Kirin berkata kepada si Feng, yang berada di sampingnya. Tidak. Orang tua ini memiliki teknik gerakan yang misterius dan tak terduga. Jika dia benar-benar hantu, si Feng akan melihatnya sekilas. Jika dia bilang dia bukan hantu, maka sebenarnya dia bukan hantu. Setelah mengatakan itu, si Feng membuka buku itu. Di beberapa halaman pertama, ada beberapa peta, dan tertulis peta kematian terlarang. Ini. Melihat beberapa halaman pertama peta, Raja Kirin bergumam, apakah ini bagian dari peta kematian terlarang ketika kita pertama kali memasukinya. Setelah mendengar perkataan Raja Kirin, si Feng berkata, kami tidak tahu apakah barang-barang lelaki tua itu asli atau tidak. Kami hanya dapat membandingkannya saat kami memasukinya. Saat dia berbicara, si Feng terus membalik-balik halaman peta. Segera setelah itu, dia melihat sederet kata, ada kekuatan misterius dan menakutkan di tanah kematian terlarang. Tidak ada yang tahu dari mana kekuatan ini berasal, dan tidak ada yang tahu pasti. Terlebih lagi, orang-orang di tanah terlarang kematian sepertinya dikutuk. Mereka tanpa sadar akan mati tanpa alasan. Ini. Itu sama dengan apa yang dikatakan Piao Sueyan. Apakah lelaki tua itu benar-benar memasuki kematian terlarang? Seru Raja Kilin saat melihat ini. Mereka yang belum pernah memasuki tanah kematian terlarang tidak akan mengetahui hal ini. Kemudian, Raja Kirin dan si Feng melanjutkan membaca. Namun, kematian terlarang menghasilkan batu perak yang sangat langka dan misterius. Jika seseorang dapat menemukan batu perak ini dan memakainya, batu tersebut dapat menahan kutukan kematian yang misterius. Pada titik ini, informasinya persis sama dengan informasi dari Piao Sueyan. Kemudian, si Feng terus membalik ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya, hanya ada empat kata besar, semoga berhasil. Kemudian, si Feng terus membuka halaman berikutnya, semoga berhasil. Kemudian, tertulis perjalanan aman. Kemudian, bunyinya, semua yang ada di pikiran Anda. Lalu, ada semua kata-kata berkah di bawah ini. Orang tua ini, panduan macam apa ini. Persis sama dengan yang dikatakan Piao Sueyan. Melihat kata-kata berkah, Raja Kirin mengutuk. Namun, peta yang tidak lengkap ini mungkin berguna bagi kita. Si Feng membalik kembali ke beberapa halaman pertama peta tanah kematian terlarang, dan dengan hati-hati melihatnya saat dia berbicara. Kemudian, si Feng berkata, sebenarnya, karena kami telah menerima informasi tentang kematian terlarang dari Piao Sueyan, menurut kami informasi tersebut tidak terlalu berguna. Jika itu adalah orang lain, informasi itu sendiri akan lebih berharga daripada 100 ribu batu vitalitas. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Raja Kirin mengangguk. Memang benar demikian. Informasi dari Silverstone terkait dengan kehidupan dan kematian mereka. Itu adalah informasi yang sangat penting. Selain itu, mereka juga telah menerima informasi lain. Selama ratusan tahun, ada orang-orang yang memasuki tempat kematian terlarang dan keluar hidup-hidup. Setidaknya, dari apa yang mereka ketahui, Piao Sueyan telah masuk dan keluar. Kejahatan tertinggi juga telah masuk dan keluar. Orang tua itu pasti juga masuk dan keluar hidup-hidup di depan mereka sekarang. Namun, mereka juga menyimpulkan bahwa mereka yang masuk dan keluar hidup-hidup tidak masuk jauh ke dalam tanah kematian terlarang. Menurut informasi dari Piao Sueyan, Supreme Evil, dan peta orang tua yang tidak lengkap, mereka semua telah kembali di tengah jalan. Tuan muda Feng, ayo pergi. Raja Kirin berkata pada si Feng. Ketika dia berkata pergi, yang dia maksud adalah mereka akan pergi ke tempat kematian terlarang. Mem, ayo pergi. Si Feng mengangguk. Kemudian, keduanya menerobos langit pada saat yang sama dan terbang ke langit di atas kota cahaya ungu. Kemudian, mereka terbang ke timur, tempat-tempat kematian terlarang berada. 419. Si Feng dan Kirin King terbang sekitar 30 menit sebelum akhirnya tiba di zona kematian terlarang. Mereka mendarat di atas pohon di puncak gunung. Sekitar seribu meter dari kaki gunung terdapat tanah kematian terlarang yang legendaris, tempat yang membuat orang gemetar ketakutan hanya dengan menyebut namanya. Si Feng dan Kirin King memandang ke zona kematian terlarang. Itu diselimuti kabut putih ke abu-abuan yang aneh. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Kabut putih ke abu-abuan yang menyelimuti zona kematian terlarang sama persis dengan kabut putih ke abu-abuan yang diciptakan oleh Pedang Bulan Purnama Piao Sueyan. Tuan Muda Feng, lihat. Kirin King menunjuk ke puncak gunung terdekat dan berkata kepada si Feng. Menarik kembali pandangannya dari tanah kematian terlarang, si Feng mengikuti instruksi Raja Kilin dan melihat ke arah gunung di dekatnya. Ada seorang pria parubaya berjubah hijau berdiri dengan bangga di puncak gunung, memandang ke tanah kematian terlarang di kejauhan. Dari peringkat seni bela diri, dia sama dengan Raja Kilin dan si Feng, alam kehormatan bela diri bintang 1. Pemuda itu juga sedang memegang buku berwarna biru yang masih baru. Si Feng dan Kirin King dapat melihat dari sampul buku yang juga berjudul, Panduan Lengkap Zona Kematian Terlarang. Tampaknya lelaki tua itu tidak hanya menjual panduan ini kepada mereka. Ada orang di sana juga. Si Feng dan Kirin King melihat tiga prajurit muda berdiri di kaki gunung. Pemuda di tengah berada di alam kehormatan bela diri bintang 2 dan dua lainnya berada di alam kehormatan bela diri bintang 1. Pemuda di tengah juga sedang memegang buku bersampul biru. Judulnya, Panduan Lengkap Zona Kematian Terlarang. Si Feng dan Kirin King melihat lebih banyak prajurit. Ada sekitar tiga puluh orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Kebanyakan dari mereka memegang buku berjudul Panduan Lengkap Zona Kematian Terlarang. Tampaknya lelaki tua itu telah melakukan banyak urusan. Orang tua itu telah membuat banyak batu vitalitas di zona kematian terlarang. Di antara seniman bela diri, orang dengan peringkat budidaya tertinggi adalah seorang pria paruh baya berjubah hitam. Dia memiliki dahi yang penuh dan wajah yang gagah. Alisnya seperti pedang dan matanya seperti bintang. Dia berdiri dengan bangga di langit dengan tangan di belakang punggung. Si Feng tahu bahwa peringkat budidayanya berada di alam kehormatan bela diri bintang 5. Orang dengan alam terendah adalah seorang pemuda berwajah dingin berbaju putih. Namun, dia hanya berada di alam kerajaan bela diri. Dia adalah satu-satunya prajurit realem martial royal yang pernah dilihat Si Feng dan Kirin King. Yang lainnya setidaknya berada di alam kehormatan bela diri bintang 6. Ada juga beberapa realem martial honoret bintang 1, 2, Samsung, dan bahkan bintang 4. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Raja Kirin pernah melihat ahli realem martial honoret paling banyak dalam hidupnya. Apalagi masih ada ahli yang terbang menuju tempat ini satu demi satu. Setelah melihat orang-orang ini beberapa saat, Raja Kirin berkata kepada Si Feng, Meskipun zona kematian terlarang berbahaya, zona ini telah menarik banyak pejuang dan jenius dari daerah lain selama beberapa ratus tahun terakhir. Para pejuang yang telah kita lihat pastilah dari wilayah lain atau negara besar seperti Kerajaan Kabut Langit. Sangat disayangkan begitu banyak pejuang dan jenius yang masuk. Saya ingin tahu berapa banyak dari mereka yang akan keluar hidup-hidup. Mungkin Anda dan saya semua akan mati di sini. Ya, Si Feng mengangguk. Kemudian, dia membalik tangan kanannya dan Pedang Bulan Purnama muncul di tangannya. Pedang Bulan Purnama ini berasal dari Piao Sueyan. Pedang Bulan Purnama ini berasal dari zona kematian terlarang. Pada saat itu, Piao Sueyan telah mengaktifkannya dengan origen energi miliknya. Langit di atas ibu kota ditutupi kabut putih ke abu-abuan yang sama dengan zona kematian terlarang. Si Feng mengeluarkannya sekarang untuk melihat apakah akan ada efek khusus ketika jaraknya sangat dekat dengan zona kematian terlarang. Kemudian, Si Feng memasukkan energi neter milik Jeyu ke dalam Pedang Bulan Purnama. Tiba-tiba, kabut tebal berwarna putih ke abu-abuan keluar dari Pedang Bulan Purnama dan naik ke langit. Itu mengembun menjadi kabut tebal putih ke abu-abuan di langit dan menyelimuti gunung tempat Si Feng dan Raja Kirin berada. Si Feng, yang memegang Pedang Bulan Purnama, dapat dengan jelas merasakan bahwa energi misterius yang menyelimuti kabut putih ke abu-abuan dikendalikan oleh pedang di tangannya. Eh, 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 eh. Tiba-tiba, serangkaian seruan lembut terdengar. Gerakan Si Feng terlalu keras. Selain itu, dia telah menciptakan kabut putih ke abu-abuan yang menyelimuti zona kematian terlarang. Seketika, perhatian hampir semua orang tertuju padanya. Kemudian, serangkaian sosok menerobos langit dan terbang ke arahnya. Oh tidak, Tuan Muda Feng. Kirin King memperhatikan gerakan di sekelilingnya dan buru-buru berkata kepada Si Feng, Pedang Bulan Purnama Piausueyan telah menciptakan kabut putih ke abu-abuan yang sama dengan yang ada di zona kematian terlarang. Para pejuang yang datang ke zona kematian terlarang pasti akan menginginkan ini pedang lengkung. Faktanya, Si Feng tidak membutuhkan pengingat Kirin King. Dia sudah menyadari sosok yang menerobos langit dan terbang ke arahnya. Matanya dingin saat dia menatap mereka. Yang pertama tiba adalah pria parubaya berjubah hitam yang Si Feng lihat sebelumnya. Dia berhenti di depan Si Feng dan berkata kepada Si Feng, Teman, saya Kian Yuan Shan dari Sekte Tiankun. Bolehkah saya melihat pedang ini? Saya akan mengembalikannya kepada Anda nanti. Setelah Kian Yuan Shan tiba, para ahli lainnya mengikuti di belakangnya. Namun, ketika mereka melihat Kian Yuan Shan tiba lebih dulu dan berhenti di depan Si Feng, mereka segera berhenti. Mereka hanya mengelilinginya dan menonton tanpa bergerak. Sekte Tiankun. Sekte Tiankun. Sekte Tiankun. Ketika mereka mendengar tiga kata, Sekte Tiankun, mereka semua tersentak. Sekte Tiankun jelas merupakan Sekte Raksasa di wilayah timur. Itu adalah salah satu dari tiga tanah suci di wilayah timur. Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, Sekte Tiankun tidak ada. Belakangan, seorang jenius tak tertandingi bernama Tiankun muncul di benua Tianheng. Akhirnya, ia menjadi kaisar agung dalam seni bela diri dan dengan hormat dipanggil kaisar Tiankun. Dia mendirikan Sekte di wilayah timur dan menamakannya Sekte Tiankun. Sekte Tiankun. Bahkan Raja Kirin diam-diam tersentak saat mendengar tiga kata, Sekte Tiankun. Kekuatan Sekte Tiankun telah tertanam kuat di hati masyarakat wilayah timur. Dapat dikatakan bahwa Sekte Tiankun adalah sebuah eksistensi yang tak seorang pun di wilayah timur berani memprovokasi. Selain Kaisar Tiankun, Sekte Tiankun telah menghasilkan tiga kaisar besar lainnya. Fondasinya sangat kuat. Dikatakan juga bahwa meskipun pemimpin Sekte Tiankun saat ini, Kun San, belum menjadi kaisar agung, dia juga seorang petapa bela diri. Ada pepatah di benua Tianheng bahwa semua orang yang berada di bawah alam sage adalah seekor semut. Itu berarti jika alam seni bela diri seseorang belum mencapai alam marsial sage, maka semua seniman bela diri dan semua kekuatan hanyalah semut di depan seorang marsial sage. Sekte Tiankun. Orang ini sebenarnya berasal dari Sekte Tiankun. Pemuda ini sungguh beruntung. Dia tidak hanya mendapatkan pedang itu, tetapi jika dia menunjukkannya kepada elit Sekte Tiankun, dia juga akan mendapatkan bantuan dari elit Sekte Tiankun. Seorang elit alam leluhur bela diri berkata kepada orang di sampingnya. Wajahnya dipenuhi rasa iri. Untuk raksasa seperti Sekte Tiankun, pasti ada banyak murid yang ingin berteman dengan mereka. Suatu ketika, ada seorang seniman bela diri di wilayah timur yang telah membunuh banyak orang. Pada akhirnya, dia mendapat banyak musuh yang kuat. Namun karena ia pernah berkenalan dengan murid jenius dari Sekte Tiankun, murid jenius tersebut kemudian mengumumkan bahwa orang tersebut adalah temannya. Sejak saat itu, musuh-musuhnya hanya bisa menyerah tanpa daya untuk memburu orang tersebut karena mereka dihalangi oleh murid jenius dari Sekte Tiankun. 420. Sekte Tiankun, salah satu dari tiga tanah suci di wilayah timur, sangat menakutkan. Namun, jika seseorang bisa mendapatkan bantuan dari Sekte Tiankun, itu akan menjadi peluang besar. Di mata para seniman bela diri, Si Feng adalah peluang besar. Kian Yuan Shan dari Sekte Tiankun baru saja meminjam pisau Si Feng untuk melihatnya. Kian Yuan Shan telah berkata bahwa dia pasti akan mengembalikan pisaunya. Untuk orang besar dari Sekte Langit dan Bumi yang mengatakan hal seperti itu, terutama di depan begitu banyak orang, dia pasti akan menepati janjinya. Namun, wajah Si Feng tidak mengungkapkan satupun fanatisme fanatik yang dibayangkan para pembudidaya ini akan muncul di wajahnya karena dia bisa berteman dengan murid Sekte Langit Bumi dan mendapatkan niat baik dari Gunung Seribu Jauh. Sebaliknya, dia dengan acuh tak acuh memandang pria parubaya di depannya dan bertanya, dan apakah tuan muda ini tidak meminjamkanmu? Apa? 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 Segera, desahan kejutan terdengar di sekitarnya. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa mendapatkan niat baik dari Sekte Langit Bumi dan masih menolaknya dengan cara seperti itu. Dalam hati mereka, jika mereka berada di posisi Si Feng, mereka tidak akan ragu untuk menyerahkan pisaunya kepada Qian Yuan Xian untuk mendapatkan bantuannya. Tidak hanya itu, mereka juga bisa bertukar keterampilan bela diri dengannya. Keterampilan bela diri Sekte Tian Kun diturunkan oleh Kaisar Tian Kun dan pasti lebih baik dari yang lain. Bertukar keterampilan bela diri dengan Qian Yuan Xian pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Tapi si idiot ini benar-benar memberikan kesempatan bagus, kesempatan seperti itu, tanpa imbalan apapun. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Dia melepaskan kesempatan bagus. Saya rasa dia pasti seorang seniman bela diri dari kalangan kecil. Dia adalah katak di dasar sumur dan tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari dunia luar. Bukankah begitu? Bukan saja dia tidak disukai oleh Sekte Tian Kun, dia pasti sudah merasa jijik. Saya rasa kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton nanti. Huh, dia hanya seorang yang terhormat bela diri bintang 1. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menahan kemarahan Qian Yuan Xian dan pukulan dari Yang Mulia bela diri bintang 5. Seorang Marsial Honorable Bintang 2 muda berkata dengan dingin kepada orang di sampingnya. Dia telah memikirkannya, jika Yang Mulia bela diri bintang 1 berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu, dia pasti akan membunuhnya. Dia akan membiarkan Marsial Honorable itu mengetahui seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Tuan Muda Feng, Ketika Kirin King mendengar apa yang dikatakan Si Feng, dia menatap Si Feng dengan cemas. Bahkan dia merasa tidak bijaksana menyinggung Sekte Tian Kun dan Yang Mulia bela diri bintang 5 sebelum memasuki tanah kematian terlarang. Mendengar kata-kata Si Feng, Qian Yuan Xian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan menolaknya setelah dia mengungkapkan identitasnya. Kemudian, Qian Yuan Xian kembali tenang dan menatap Si Feng. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melihat emosi apapun di wajah Qian Yuan Xian. Mereka yang berharap Qian Yuan Xian akan meledak dalam kemarahan dan membunuh Si Feng tidak melihat fluktuasi energi apapun dari tubuh Qian Yuan Xian. Kalau begitu, lupakan saja. Setelah Qian Yuan Xian mengatakan ini, tubuhnya bergerak dan dia menerobos langit dan pergi. Eh, dia benar-benar membiarkannya begitu saja. Yang Mulia bela diri bintang 2 yang berpikiran sempit tidak dapat memahami mengapa Yang Mulia bela diri bintang 1 akan sangat tidak menghormati Qian Yuan Xian dan mengapa Qian Yuan Xian pergi begitu saja. Itu bagus. Setelah itu, Kultifator Realm Marsial Honored Bintang 2 berpikir dalam hati. Qian Yuan Xian telah pergi dan dia tidak bisa tersinggung. Jika Kultifator itu telah menunjukkan pedangnya kepada Qian Yuan Xian dan mendapatkan bantuan Qian Yuan Xian, maka dia mungkin sedikit khawatir tentang Kultifator Realm Marsial Honored Bintang 1 itu. Huh. Setelah Qian Yuan Xian pergi, masih ada seniman bela diri yang mengelilingi Si Feng. Kemudian, sesosok tubuh bergerak dan datang ke depan Si Feng. Itu adalah Yang Mulia bela diri bintang 2. Si Feng pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Saat itu, dia sedang bersama kedua temannya di kaki gunung tempat Si Feng berada. Dia juga telah memegang panduan lengkap area kematian terlarang. Setelah pemuda itu datang ke depan Si Feng, kedua temannya, yang juga merupakan yang terhormat bela diri bintang 1, mengikuti dari belakang. Ada beberapa seniman bela diri yang memiliki niat buruk. Ketika mereka melihat seseorang keluar, mereka segera berhenti dan terus menonton dengan dingin. Setelah Qian Yuan Xian pergi, ada beberapa seniman bela diri yang ingin pergi juga. Melihat ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, mereka memutuskan untuk tetap tinggal. Berikan padaku, Yang Mulia bela diri bintang 2 berhenti di depan Si Feng dan memandang Si Feng dengan jijik. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangan kanannya dan merentangkannya ke arah Si Feng. Melihat bahwa seorang Marsial Honorable Bintang 5 telah pergi, diikuti oleh seorang Marsial Honorable Bintang 2 yang arogan dan dua Marsial Honorable Bintang 1 di sampingnya, bibir Si Feng melengkung menjadi senyuman dingin. Dia berkata dengan dingin, Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Huh, seekor katak di dasar sumur. Anda benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, pemuda itu mendengus dingin. Kemudian, dia membuka telapak tangan kanannya dan mengepalkannya. Kemudian, pemuda itu berteriak dengan suara rendah, tinjutuan langit dan bumi. Saat dia berteriak, pemuda itu melayangkan pukulan ke arah Si Feng. Itu terlihat seperti pukulan biasa, tapi mengandung kekuatan yang sangat kuat dan mendominasi. Saat pukulan dilempar, udara di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat. Kemanapun tinju itu lewat, terdengar suara mendesis. Seolah-olah ruang itu akan hancur oleh pukulan itu. Bagus. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia hanya seorang Marsial Honorable bintang 2, tapi saya bisa merasakan kekuatan Samsung Marsial Honorable dari pukulannya. Keterampilan bela diri macam apa itu? Tinju Tuan Langit dan Bumi. Ini adalah salah satu keterampilan pamungkas dari Sekte Longhu di Kerajaan Kabut Langit. Orang ini sebenarnya dari Sekte Longhu. Sekte Longhu. Pantas saja pemuda ini memiliki keterampilan bela diri yang begitu kuat dan mampu menampilkan kekuatan tersebut. Kekuatannya dekat dengan yang terhormat bela diri bintang 3 dan dia mampu membunuh yang terhormat bela diri bintang 1. Sepertinya pemuda ini kejam. Dengan pukulan ini, pemuda itu pasti akan mati. Orang ini adalah dia. Pemuda ini adalah putra dari pemimpin Sekte Longhu, Wang Zuo. Dia adalah Tuan Muda dari Sekte Longhu, Wang Bei. Huh, Si Feng mendengus dingin saat melihat pukulan Wang Bei yang tiba-tiba. Segera setelah itu, tangan kirinya juga mengepal. Pukulan yang tampak biasa tiba-tiba meledak ke arah tangan kanan Wang Bei. Pukulan Si Feng dikenal sebagai pukulan Yu Ming. Ini, apakah orang ini sedang mencari kematian? Beraninya dia menggunakan tinjunya untuk berbenturan dengan tinju Tuan Langit dan Bumi milik Wang Bei. Terima kasih telah menonton!